Itu kayak lagi gak sendirian deh, kok kayak shock gitu sih nanti paku Nah sahabat mimin dimana di episode kali ini nampak begitu terlihat kebahagiaan Sipa dan juga Dafri yang dimana Dafri pun mencoba untuk memberikan kejutan kepada Sipa dengan memakaikan cincin pernikahannya di jari Sipa Saat ini seolah-olah Dafri sudah terang-terangan kepada Sipa bahwasannya dia akan mengakui tentang hubungan pernikahannya di hadapan publik ya guys Dan kali ini nampak terlihat keceriaan Dafri dan juga Sipa ketika sama-sama tengah berada di rumah sakit Namun ketika Alina datang, Dafri pun seakan berubah wajahnya dan sedikit menghindar hingga hal tersebut berhasil dirasakan oleh Alina Alina pun merasakan perbedaan sikap dari Dafri dan seolah-olah Dafri selalu saja menghindar dari dirinya Tidak seperti biasanya Dafri seperti ini Ungkapan tersebut langsung saja dikatakan oleh Alina terhadap Dafri Sehingga Dafri pun selalu beralasan dia bersikap seperti itu lantaran dirinya sangat begitu pusing dan juga bingung Memikirkan kondisi papahnya yang saat ini masih belum sadarkan diri dan masih koma di rumah sakit Padahal Dafri seperti itu bukan lantaran karena papahnya yang masih berada di rumah sakit Namun dia selalu ingin mencoba dan menjaga perasaan Sipa yang saat ini memang sudah menjadi istri sahnya ya guys Nah sahabat mimin kali ini Dafri dan juga Sipa yang saat ini tengah sama-sama saling memasangkan cincin pernikahannya sama-sama terlihat begitu bahagia Dan juga Dafri sangat begitu ingin melindungi Sipa seutuhnya ya guys Begitu juga dengan Sipa yang memang saat ini sudah yakin jikalau Dafri adalah pasangan hidupnya saat ini Namun berbeda di sisi lain dengan Tante Nadia yang saat ini menyimpan dendam terhadap Dafri dan juga Sipa Yang tentunya dia akan membalaskan rasa benci dan juga kecewanya terhadap Dafri dan juga Sipa Berbagai cara tentu saja akan dilakukan oleh Tante Nadia untuk bisa menghancurkan Dafri dan juga Sipa Karena bagaimanapun saat ini Tante Nadia akan menghancurkan keluarga Pak Rizky Apalagi jikalau gendang pertarungan dan permusuhan sudah dibunyikan Yang dimana dia nanti akan mengetahui bahwasannya Dafri dan juga Sipa sudah menikah dan dia akan merasa tertipu Apalagi putrinya nanti akan merasakan kekecewaan yang sangat begitu Mendalam, hal tersebut akan semakin memicu Tante Nadia untuk secepatnya membalaskan rasa dendam dan sakit hatinya secara bertubi-tubi Nah sahabat mimin kali ini yang dimana Alina pun mencoba untuk mengingatkan momen-momen kebersamaannya bersama dengan Dafri pada waktu dulu ya guys Namun seakan-akan Dafri memang sudah tidak pernah peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh Alina Di sini Alina pun mengatakan pada Dafri bahwasannya ketika Dafri pada waktu dulu sibuk mengerjakan tugas-tugasnya Alina selalu saja membawakan burger dan saat ini ketika Dafri sedang berada dalam masalah Alina juga mencoba memberikan perhatiannya kepada Dafri Namun seakan-akan Dafri tetap saja menolak hal tersebut Di sisi lain, selain Dafri mencoba untuk menghindar dari Alina Saat ini Oki yang masih tetap berusaha untuk mengejar Sipa Dan ingin sekali jikalau dirinya ngobrol banyak dan berdua bersama dengan Sipa Namun saat ini lagi-lagi apa yang Oki inginkan selalu saja gagal Karena Sipa selalu mencoba menjauh dan jaga jarak dari Oki ya guys Hingga membuat hal tersebut Membikin si Oki ini sangat begitu keregetan kepada Sipa Kali ini tanpa disengaja ketika Alina sampai di rumahnya Tiba-tiba dia pun melihat Dafri yang sedang bercakap bersama seseorang Di atas balkon rumahnya ya guys Hal tersebut membuat kecurigaan yang sangat begitu mendalam bagi Alina Yang melihat ternyata Dafri tidak sendirian dan dia sedang bersama orang lain Tentunya Dafri sedang bersama dengan Sipa Hingga akhirnya Alina pun langsung masuk ke dalam rumahnya Dan ingin sekali memergoki dan mengetahui bersama siapa Dafri berbicara Namun sangat disayangkan ketika berada di tengah perjalanan Si Dafri pun langsung saja turun dari atas balkon rumahnya Dan bertemu di tangga bersama dengan Alina Hingga membuat Dafri pun sangat begitu terkejut dan juga shock begitu saja Alina juga mempertanyakan hal tersebut Mengapa dirinya terlihat begitu shock ketika mengetahui Alina datang secara tiba-tiba Tentunya Dafri sangat begitu ketakutan jika si Alina ini naik ke atas balkon Dan menemukan Sipa sedang bersamanya Nasabat Mimin akankah hal ini Bisa terjadi? Atau nantinya si Dafri ini akan Mengalihkan Alina agar tidak Masuk ke atas dan tidak bertemu Bersama dengan Sipa Saksikan terus kelengkapan alur cerita Dari sinetron Tajwi Cinta Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Mimin pamit dan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!